Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak menyertakan apa yang mereka infakkan itu. Tindakan mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut dan tidak juga menyakiti hati orang yang menerimanya. Lahum ajruhum inda rabbihim, wala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. Ay, la yaqqsiduna bi'infakihim illa wajhallah. Maksud dari kalimat, Al-ladhina yunfiquna amualahum fisa bilillah adalah, Mereka tidak bertujuan dengan infak yang mereka jalankan, dengan sedekah yang mereka lakukan. Illa wajhallah selain rida Allah, selain wala yutsbi'una ma'anfaku minal khayrati wassadaqat bilmanni ala man ahsanu ilaih. Dan mereka tidak menyertakan kebaikan-kebaikan atau harta-harta, Al-khayrat mungkin lebih tepat harta ya. Harta dan sedekah-sedekah yang mereka infakkan itu, Mereka tidak menyertakan apa yang harta yang mereka infakkan dan sedekah yang mereka jalankan. Bilmanni tidak menyertakan semua itu dengan perbuatan mengungkit-ungkit, Apa yang mengungkit-ungkit atas orang yang menjadi tempat mereka berbuat baik. Kakaulihi seperti ucapan si pelaku, Kod ahsan tu ilaihka, Sungguh saya telah berbuat baik kepadamu. Wajabartu halak, Dan aku telah mencukupi keadaanmu yang semula membutuhkan, Sangat membutuhkan, menjadi tercukupi. Dan tidak juga menyertakan harta dan sedekah yang mereka infakkan itu, Dengan Al-adha, Dengan tindakan yang menyakitkan. Seperti si pelaku menyebut kebaikannya kepada orang lain. Lalu tindakan ini dapat menyakiti orang yang menjadi tempat dia bersedekah atau berbuat baik. Jadi orang yang menginfakkan harta mereka semata-mata, Karena mencari rida Allah, Lalu dijawab, Bagi mereka, Pahala ketaatan yang telah mereka persembahkan itu di sisi Allah. Bagi mereka, Pahala dari ketaatan yang telah mereka persembahkan, Yang telah mereka lakukan itu di sisi Allah. Malah ada yang kurang sedikit sebenarnya, Penjelasannya, Kalau lahum ajruhum itu, Ada pahala khusus untuk mereka di sisi Allah. Dari mana letak kekhususan? Dari mana tahu? Dari kata ajruhumnya. Jadi bagi mereka, Pahala yang khusus yang Allah berikan, Karena mereka telah berinfak di jalan Allah, Semata-mata mencari rida Allah. Dan pahala khusus itu ada di sisi Allah SWT. Dan mereka tidak akan ditimpa oleh kecemasan pada hari kiamat nanti. Tidak ada rasa takut menghinggapi jiwa hari kiamat nanti. Dan mereka juga tidak bersedih atas bunga dunia atau hiasan dunia yang luput dari mereka. Fa'id itu hanya luput. Yahzanun artinya bersedih. Tapi bersedih atas hal-hal yang lalu, yang sudah lewat. Itu namanya al-hazanu. Kalau kesedihan itu timbul ketika berfikir tentang masa depan, Bukan al-hazan namanya dalam bahasa Arab. Tapi al-hammu. Al-hammu. Tapi kalau kesedihan itu pada saat sekarang, Muncul sekarang kesedihannya, Tentang keadaan sekarang, Dalam bahasa Arab namanya al-ghammu. Jadi ada beda tuh. Ada al-hazanu, ada al-ghammu, ada al-hammu. Kalau al-hazanu, Kesedihan yang timbul akibat hal-hal yang sudah lalu, Sudah berlalu dari kita. Kalau kesedihan yang timbul karena berfikir tentang hal-hal yang akan datang, Maka kesedihan ini dalam bahasa Arab namanya al-hammu. Contoh, bisa saja. Belum terjadi, bahkan mungkin saja tidak terjadi, Tetapi keadaan yang akan datang, Yang muncul dalam pikirannya ini membuatnya sedih. Mana kalau seandainya saya mati mendadak, Sedih rasanya. Padahal belum terjadi. Nah, kesedihan untuk hal-hal mendatang, Yang masih belum terjadi semacam ini, Namanya al-hammu. Tapi kalau kita berfikir tentang hal yang lalu, Membuat kita lalu bersedih, Karena berfikir tentang masa lalu, Apa saran orang tua, mungkin tidak begini. Sekarang orang tua sudah tidak ada. Berfikir tentang perjalanan masa lalu, Lalu menimbulkan sedih, duka. Ini namanya al-hazanu. Maka di dalam doa yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, Kita diminta oleh Rasul agar berlindung kepada Allah dari dua hal ini, Dari dua macam kedukaan ini. Doa ini kan diajarkan Rasul kepada seorang dari sahabatnya, Bernama Abu Umamah. Suatu hari, Rasulullah melihat Abu Umamah menyendiri di dalam masjid, Dan nampak raut muka yang sedih. Ketika Rasul tanya, Kenapa kamu bersedih? Kata Abu Umamah, Hutang saya tidak lunas-lunas ya Rasul. Bingung saya untuk menyelesaikannya. Belum ada uang. Kata Rasul, Inginkah Anda, Abu Umamah, Aku ajari doa yang jika engkau ucapkan doa ini, Maka Allah akan mengatasi, Menyelesaikan, Memberikan jalan keluar dari lilitan hutang, Yang membuat kamu bersedih hari ini. Kata Abu Umamah, Mau ya Rasul. Oleh Rasul diajarkan itu. Allahumma ya Allah, Inni a'udzubika. Sungguh aku berlindung kepadamu. Dari kepiluan, Kesedihan, Terkait hal-hal yang akan datang. Walhazan, Dan duka, Atas perjalanan, Atau hal-hal yang lalu. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku mohon lindung kepadamu ya Allah, Dari sikap lemah dan malas. Wa'udzubika minal juban wal bukhil. Dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut. Rasa takut kelewat. Dan sikap pelit. Wa'udzubika min galabatibdain. Wa'udzubika minal juban wal bukhil. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, Dari lilitan hutang. Dari penguasaan hutang atas diri saya. Wa'udzubika minalabatibdain. Wa'udzubika minalabatibdain. Dan tindakan keras yang akan dilakukan oleh orang-orang lain kepada diriku. Debt kolektor mungkin. Atau pihutang. Manusia yang tempat kita berhutang itu sendiri. Yang menakuti kita dan mengancam kita. Kita berlindung kepada Allah. Nah itu. Itulah Yahzanun itu. Jadi, Dan mereka tidak bersedih atas hal-hal yang luput. Atau dari kemewahan dunia yang luput dari mereka. Zahroh itu kan bunga. Agaknya dikatakan bunga karena gambaran tentang kesenangan dunia. Kesenangan dunia yang luput. Tidak tercapai. Nah itu untuk mereka yang bersedekah. Yang berinfah. Allah akan hilangkan perasaan sedihnya. Tentang hal-hal yang terkait dunianya pada masa lalu. Dan mereka punya pahala khusus. Selanjutnya. Maksudnya. Raddus sa'ili bilatiyya ahsan khairun indallahu afdal min i'ta'ihi thumma i'da'ihi. Maksudnya. Menolak. Itu artinya menolak. Menolak orang yang meminta-minta. Bilatiyya ahsan. Dengan cara yang baik. Dengan cara terbaik. Bahkan khairun. Itu lebih baik. Indallahu. Di sisi Allah. Wa afdal. Dan lebih utama. Min i'ta'ihi. Daripada memberikan pemberian. Menyampaikan pemberian kepada orang yang meminta. Orang yang meminta-minta. Suma'idha'ihi. Tapi kemudian. Menyakiti hati orang yang menerima. Atau orang yang meminta-minta itu. Lebih baik dia tolak. Tapi dengan perkataan yang baik. Mohon maaf ya. Nak. Mas. Saya belum bisa memberi sekarang ya. Tidak janji loh ya. Ini. Kalimat begini ini. Lebih baik dan lebih utama. Di sisi Allah ketimbang. Ngasih. Memenuhi apa yang diminta. Tapi bersamaan dengan itu. Disertai juga dengan tindakan menyakitinya. Intinya sih. Jangan kita memberi. Tapi menyakiti pihak yang menerima pemberian itu. Oke. Wallahu waniyun halim. Dan Allah itu maha kaya. Halim. Maha sabar. Maha santun. Penyantun itu maksudnya apa? Apa maksudnya dari penyantun? Halim itu yang seharusnya marah sekarang. Tapi ditahan. Itu namanya halim. Sehingga gak jadi marah. Jadi halim itu lebih dekat kepada kesabaran. Yang seharusnya menjatuhkan siksa. Gak jadi dijatuhkan siksa. Ditunda atau mungkin dihapuskan sama sekali. Itu halim namanya. Jadi penyantun di situ bukan pemberi. Bukan. Halim itu tindakan yang lebih dekat kepada kesabaran. Coba lihat penjelasan. Ghaniyun halim. Ay maksudnya adalah. Mustagnin anil khalqi. Tidak membutuhkan makhluk. Halimun. Dan Allah juga sangat halim. La yu'ajilul uqubah. Yang tidak menyegerakan hukuman. Liman khalafa amrahu. Bagi siapapun yang menyalahi perintahnya. Tapi ditunda. Ditahan. Allah yang mencegahnya. Sehingga tidak seketika. Tidak instan. Balasan atau hukuman dijatuhkan atas orang yang melanggar perintah Allah. Atau yang menyalahi perintah Allah. Masih diberi waktu. Boleh jadi dia khilaf. Mudah-mudahan kalau ditangguhkan. Dia bisa menyadari dirinya. Lalu bertaubat. Minta ampun. Itu. Itu namanya halim. La yu'ajilul uqubah. Liman khalafa amrahu. Yang tidak menyegerakan hukuman. Bagi siapa yang menyalahi perintahnya. Kalau seandainya Allah tidak halim. Tidak ada sifat hulam. Atau halim itu. Tidak ada lagi kehidupan. Karena semua dibayar kontan. Lakukan dosa sedikit. Langsung dibayar kontan. Niscaya. Andai Allah segerakan juga. Seketika. Balasan atas para pelaku kezaliman. Atau aniaya. Atau dosa di dunia ini. Niscaya. Tidak akan tersisa lagi. Binatang melata. Di muka bumi. Maksudnya. Semua hangus. Semua musnah. Saking dahsyatnya. Hukuman yang diberikan. Atau yang diturunkan oleh Allah. Tetapi. Allah tunda itu semua. Atau Allah simpan. Allah tangguhkan itu semua. Agar memberi kesempatan lebih luas. Pada para pelaku dosa atau aniaya. Untuk koreksi diri. Sadar diri. Kembali kepada jalan yang hak. Bertaubat. Atas segala kesalahannya. Menyesali. Tindakan-tindakan dosa. Atau penyimpangan yang pernah dilakukannya. Lalu. Selebihnya dia minta ampun. Dan. Tidak akan mengulangnya lagi. Nah itu loh. Makna dari kata halim itu. Waniyun. Itu artinya. Maha kaya. Maha kaya maksudnya. Tidak butuh. Makhluknya. Kalau masih butuh. Berarti tidak kaya. Orang yang kita sebut kaya di dunia ini. Masih punya kebutuhan apa tidak? Masih. Masih. Orang yang katanya kaya masih butuh makan? Mas. Orang yang katanya kaya masih butuh rumah? Mas. Jadi sebenarnya. Orang yang kaya kita sebut di dunia ini adalah fakir. Apa arti fakir? Butuh. Lalu bedanya apa? Antara fakir yang sebenarnya dengan. Yang kita sebut kaya. Tapi nilainya fakir. Bedanya. Kalau fakir yang sebenar-benarnya. Mereka butuh tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau yang kita sebut orang kaya. Tapi juga nilainya fakir. Mereka butuh. Sangat butuh banyak kebutuhan. Tapi dapat memenuhi apapun yang mereka butuhkan. Hanya selisih itu aja kok. Yang kita sebut kaya. Butuh rumah tingkat. Terwujud. Butuh bolak-balik umroh. Terwujud. Begitu. Banyaknya kebutuhan. Wah yang kita sebut kaya itu justru lebih banyak kebutuhannya. Maka makin kaya, makin tinggi pendapatan, makin besar kebutuhan. Mungkin itu aksioma ekonomi. Makin banyak hutang. Tapi bisa memenuhi hutangnya. Si fakir berhutang. Nggak bisa memenuhi. Menutupi hutangnya. Kalau si kaya berhutang. Tapi dia bisa tutupi. Soal waktu aja. Kalau si fakir, tahun depan nggak bisa. Tahun depannya lagi nggak bisa. Tahun depannya lagi nggak bisa. Sehingga si fakir yang sebenarnya itu nggak bisa selama-lamanya. Memenuhi kebutuhan apa yang diinginkannya. Jadi tidak ada orang kaya yang sesungguhnya itu nggak ada. Karena definisi kaya yang sebenar-benarnya adalah tidak butuh lagi. Itu arti kaya itu. Nggak butuh lagi. Kalau terjadi di dunia ini ada orang kaya yang nggak butuh makan lagi. Nah itu orang hebat. Benar-benar kaya. Nggak butuh rumah lagi. Udahlah. Saya main digubuk rewak begini aja. Udah cukup. Padahal duitnya banyak. Nah itu benar-benar nggak butuh ini, nggak butuh itu. Nah dia kaya. Tapi nggak ada. Nggak terjadi begitu. Kalau Allah, maha kaya. Karena sangat-sangat dan maha tidak membutuhkan apa-apa. Nggak membutuhkan apa-apa. Allah butuh makan. Allah butuh tidur. Tidak. Allah butuh harta. Tidak. Allah butuh ketaatan kita. Tidak. Adakah Allah dirugikan karena kemaksiatan seluruh manusia di dunia ini? Tidak. Jadi nggak ada kebutuhan apa-apa. Dan tidak dirugikan oleh apa dan siapa. Nggak butuh ibadah kita. Maka nggak bisa sama. Dan memang tidak sama. Antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Namanya Al-Makhluk masih butuh dimensi ruang, dimensi waktu. Dan masih butuh sekian banyak hajat hidupnya. Kalau Allah, Sang-Khaliq yang maha segala-galanya dan maha kaya, Nggak butuh apa-apa. Allah tidak butuh kehidupan kita. Tidak membutuhkan ketaatan kita. Siapa yang kufur menolak hajji yang wajib itu atas dirinya, padahal dia mampu, sadarlah kata Allah. Allah itu tidak membutuhkan alam semesta raya dan seisinya ini. Apalagi sekedar ketaatanmu, nggak butuh Allah. Apalagi harta bendamu, nggak butuh Allah itu sebuah. Allah nggak membutuhkan apa-apa. Nggak butuh rumah. Tapi kenapa masjid disebut rumah Allah? Kata rumah Allah itu untuk menyatakan kemuliaan masjid atau tempat manusia muslim, mu'min, beribadah. Bukan menunjukkan bahwa Allah butuh rumah dan itu adalah rumahnya tempat Allah bermalam. Nggak begitu. Jadi kata masjid sebagai rumah yang disandarkan kepada Allah. Sehingga kita bilang rumah Allah tidak menunjukkan bahwa Allah memerlukan rumah dan itu adalah rumah Allah. Tapi menunjukkan kemuliaan tempat yang namanya masjid. Kita lanjut. Ya ayuhal ladhina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tuba abtilu sadaqatikum bil mani wal adha. Janganlah kalian membatalkan, menggugurkan pahala sedekah kalian dengan tindakan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Ay, maksud ayat adalah La tuhbitu ajroha. Nah itu dia. Janganlah kalian menggugurkan pahala sedekah kalian. Bil mani, dengan tindakan kalian mengungkit-ungkitnya, wal adha dan tindakan kalian menyakiti hati pihak yang menerimanya. Seperti orang yang berlaku riak, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu yang dijadikan sebagai target utama. Manusia pelaku riak itu. Membatalkan pahala infaknya. Biria dengan tindakan riak. Sekaligus juga dan juga tidak beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhir. Maksudnya adalah tidak membenarkan perjumpaan dengan Allah. Dan ketika itu nanti akan ada balasan dari Allah. Famathaluhu, maka perumpamaannya, perumpamaan siapa? Perumpamaan orang yang menggugurkan pahala sedekahnya dengan tindakan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati pihak yang menerimanya. Juga perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya atas dasar riak. Famathaluhu, maka perumpamaannya, permisalannya, bagaikan seperti batu yang licin, yang diatasnya ada tanah atau debu. Maksudnya perumpamaan orang yang berlaku riak dengan infaknya, kamathalil hajaril amlas, persis keadaannya seperti perumpamaan atau misal, batu yang licin, al-amlas licin, yang diatasnya ada sedikit debu atau tanah. Yang diduga oleh penduganya, itu merupakan tanah yang subur, yang dapat menumbuhkan tanaman. Lalu tiba-tiba, batu licin yang diatasnya ada tanah tadi itu, diterpa oleh hujan yang sangat terlebat. Lalu hujan itu tadi, membiarkan batu licin itu tanpa bekas apa-apa lagi. Tidak ada lagi tanah, tidak ada lagi debu diatasnya. Tersapu habis oleh hujan deras yang jatuh dan menimpa, sekaligus menerpa batu yang licin itu tadi. Ay, maksudnya, Hujan yang lebat itu melenyapkan dari batu itu, tanah itu tadi, atau debu yang ada diatasnya tadi. Lalu yang tersisa adalah batu licin yang bersih, tidak ada tanah lagi. yang tidak ada sedikitpun tanah atau debu diatasnya. Sama sekali. Aslan, sama sekali. Karena tersapu habis oleh hujan yang lebat, yang turun diatas batu itu. Demikianlah juga orang yang berinfak dengan cara ria atau mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Ya dhunnu orang yang berinfak gaya ini mengira annalahu bahwa dia telah memiliki amalan salihah. Amal-amal yang salih. Lalu apabila hari kiamat terjadi, amal salih yang diduga ada itu tadi, lenyap dari dirinya, lenyap dari catatan amalnya. Karena itulah, Allah berfirman, Mereka tidak memperoleh sedikitpun apapun dari apa yang telah mereka usahakan itu. Maksudnya, Dia, si pelaku infak, tidak mendapatkan pahala untuk dirinya di akhirat. Fala yang tafi'ubi syai'in minha aslan. Sehingga dia tidak dapat memetik manfaat sedikitpun sama sekali dari apa yang sudah dilakukan atau diinfakkan itu. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Dan Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Ay la yahdihim ila tariqil khayri wal rasyad. Maksudnya, Allah tidak akan menunjukkan mereka menuju jalan kebaikan dan lurus. Rasyad artinya yang lurus. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak apa-apa. Terjadi peristiwa hadisul ifqi. Apa yang tahu? Ada kalimat hadisul ifqi pada masa Rasul dulu terjadi. Apa itu artinya? Fitnah yang menyebar tentang kehormatan. Aisyah radiyallahu anha. Yang menyebar dari fitnah itu adalah Aisyah telah melakukan tindakan zina. Serong dari jalan yang benar. Nah, itu memuncak persoalan. Ayah dari Aisyah siapa? Abu Bakar. Saking hebohnya Abu Bakar, emosi beliau sakit hati dengan kabar yang meluas, merbak perihal putrinya sendiri yang sekaligus istri Rasulullah. Abu Bakar sampai mengancam. Kalau begini, jika masih terus disebarluaskan berita yang semacam begini, perihal anak saya, padahal belum tentu kebenarannya, Abu Bakar mengancam. Saya tidak akan meneruskan bantuan atau pertolongan saya kepada orang-orang yang fakir. Yang selama ini saya sumbang, saya bantu, cut, saya putus mulai sekarang. Karena diantara orang-orang yang menyebarluaskan fitnah atau gosip ini adalah orang-orang yang juga mendapatkan bantuan harta dari Abu Bakar al-Siddiq, kalangan-kalangan fakir. Tapi Allah menegurnya, mengingatkan, melalui Rasul pastinya, bahwa orang yang memang selama ini sudah berbuat baik, menolong orang lemah, gitu ya, kata Allah, teruskanlah perbuatan yang baik ini, jangan berhenti gara-gara peristiwa yang belum tentu kebenarannya, jangan tersulut emosi. Andai benar sekalipun, cara boykot model begini ini adalah cara yang tidak simpatik. Ternyata cara begitu maksudnya tetap dipersalah oleh Allah. Sehingga Abu Bakar akhirnya tidak jadi. Memutus sumbangan bantuannya kepada orang-orang yang lemah. Diteruskan. Dan ternyata memang fitnah saja, dusta, kebohongan. Maka dikatakan hadisul ifqi, cerita bohong. Artinya kan cerita bohong. Hadis cerita disitu. Atau perkataan. Perkataan dusta. Oke. Kita lanjutkan lagi. Allah tidak akan menunjukkan mereka menuju jalan kebaikan dan jalan yang lurus. Selanjutnya. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بَتِغَى أَمَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَكْبِيطًا مِنْ أَنْكُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتَتْسُكُلَهَا ضِحْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِينَ Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan untuk meneguhkan jiwa mereka أَيْ يُنْفِقُونَهَ Maksudnya adalah mereka membelanjakan harta mereka menginfakkannya, mengeluarkannya طَلَبَنْ لِمَرْضَاتِهِ Untuk mencari rida Allah وَتَصْدِيقَنْ Sekaligus untuk tujuan membenarkan بِلِقَائِهِ Perjumpaannya dengan Allah nanti تَحْقِيقَنْ لِثَّوَابِ عَلَيْهِ Sebagai realisasi untuk merealisasikan, boleh juga untuk mewujud nyatakan balasan baik pahala atas infak yang pernah dijalankannya Nah orang yang demikian yaitu berinfak belanjakan sebagian harta untuk mencari rida Allah dan meneguhkan hati mereka كَمَثَلِ جَنَّتِمْ بِرَبْوَاحِ Keadaannya bagaikan sebuah kebun في مَكَانِنْ مُرْتَفِيْ بِرَبْوَاحِ Di dataran tinggi Sebuah kebun yang ada di dataran tinggi di tanah bebukitan boleh disini dijelaskan كَمَثَلِ بُسْتَانِنْ كَثِيرِ شَجَرِ Bagaikan sebuah kebun كَثِيرِ شَجَرِ yang banyak pepohonannya بِمَكَانِنْ مُرْتَفِيْنْ مِنَ الْعَرْضِ yang berada di tempat yang tinggi dari bumi ini maksudnya di lahan yang berada di dataran tinggi atau di bebukitan kenapa harus dataran yang tinggi? disini dijawab di khususkan penyebutan robwah maksudnya di khususkan penyebutan kebun yang berada di dataran yang tinggi karena pohonnya sekaligus buahnya yang bagus sebab berbeda antara tanaman yang ada di bukit atau di lereng gunung di ketinggian dengan yang ada di dataran rendah berbeda kualitasnya apalagi dia di lereng gunung daerah subur sejuk itu tanamannya segar-segar jadi itulah kenapa disini disebutkan robwah kamatali jannatin bi robwah bagaikan kebun yang ada di dataran yang tinggi kata jannah disini adalah kebun yang banyak pepohonannya dan banyak sekali tanaman di dalamnya maka disini dalam urayannya pun disebutkan bustanin kathiris sejar kebun yang banyak pohonnya untuk memaknai kata jannah karena kalau kebun jangan bilang jannah dia ketika tanamannya sudah gak ada ada pun kalau ada juga seandainya tidak rindang tidak banyak belum juga bustan itu naik ke derajat jannah belum tentu oke sudah dalam keadaan kebun yang banyak pepohonannya tanamannya berada di dataran yang tinggi asobaha wabilun fa'atatsukulaha bi'afain dia disiram oleh hujan yang lebat fa'akhrajat fi maroha maka dia mengeluarkan buah-buahannya kebun itu tadi menghasilkan buah-buahannya di'afai thamari ghoi riha minal arm dua kali lipat dari buah-buahan kebun yang lainnya yang ada di permukaan bumi ini untuk menggambarkan begitulah pahala kebaikan yang didapat oleh orang yang berinfak atau menginfakkan harta mereka untuk tujuan mencari ridha Allah dan untuk memantapkan hati mereka bahwa Allah pasti akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda gambarannya bagaikan kebun yang ada di dataran yang tinggi disirami oleh hujan yang lebat sehingga menghasilkan hasil yang ganda bahkan Al-Quran menuturkan selanjutnya dan jikapun hujan yang lebat tidak turun menyirami kebun yang ada di bukitan itu tadi maka cukuplah disirami oleh hujan yang ringan saja yang tidak deras yang tidak lebat itu saja sudah dapat menghasilkan hasil tanaman hasil bumi yang ganda dibandingkan dengan kebun yang biasa-biasa di dataran yang biasa pula dan Allah itu maha melihat apapun yang kalian perbuat tidak ada sedikitpun yang tersembunyi pada Allah dari perbuatan para hambanya semua nyata tidak ada yang tersembunyi oke kita masuk ke dalam tadribat tadribat drill nomor satu sebutkan kata-kata atau ungkapan yang menjadi muktada atau yang menjadi khobar atau yang menjadi na'at pada ayat 261 di atas iaitu yang diminta tadi jika ada mubtada tunjuk yang mana mubtada jika ada khobar tunjuk mana yang menjadi khobar jika ada na'at terlihat tentukan mana na'at yang kamu lihat silahkan pertama ada ada mubtada mana mubtada masalul ladzina masalul ladzina oke masalunya itu yang menjadi mubtada kalau masalunya mubtada al ladzina jadi apa isi mausul ya isi mausul al ladzina ini menjadi apa kedudukannya mudaf ilai mudaf ilai berarti masalul tadi itu kita sebut dia mubtada dia juga mudaf kalau yunfiquna ada fa'ilnya kalau begitu yunfiquna jumlah bukan jumlah fi'aliyah apa kedudukan jumlah fi'aliyah ini silah dari al ladzina silah iya kalau dia menjadi silah berarti jumlah ini tidak ada kedudukan tertentu sebut saja dia adalah jumlah tusilah namanya dan jumlah tusilah itu tidak memiliki kedudukan apa-apa dalam susunan ini sebatas jumlah tusilah saja karena ini sebuah keharusan di setiap kita menggunakan atau menemukan isim mausul pasti sesudahnya ada jumlah mau jumlah fi'aliyah kek mau jumlah ismiah kek pokok kek harus ada jumlah setelah isim mausul nah jumlah yang ada setelah isim mausul itu namanya jumlah tusilah dan tidak memiliki kedudukan apa-apa amualahum jadi apa kedudukannya makulun mudah pun nilai iya amualah makul bih dia mudah 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 ilai sudah ada khobar belum muktada tadi khobarnya 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 khobar itu yang menjadi khobarnya khobar dari makalu adalah kematali habbatin anbatatnya jadi apa fi'il madhi fi'il madhi ada fa'ilnya iya mustatir iya mustatir jumlah bukan pertanyaan saya anbatat itu kan tadi sudah jumlah bukan sudah itu sudah jumlah apa namanya filyah jumlah fi'aliyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il apa kedudukan jumlah fi'aliyah ini fokus ya yang saya tanyakan anbatatnya kan tadi dibilang jumlah ya dan jumlah ini namanya kalian sebut jumlah fi'aliyah jumlah fi'aliyah ini sekarang kedudukannya sebagai apa dalam pertanyaan tadribat tadi yang diminta oleh pertanyaan ini dari kita apa nah ini nah ini naatnya sekarang muntada sudah ketemu kobar sudah ketemu ambatat ini kedudukannya adalah naat saya tanya lagi ambatat itu jumlah atau bukan jumlah fi'aliyah jumlah fi'aliyah abatin itu kata yang ma'rifah atau nakiroh nakiroh jika ada jumlah jatuh setelah isim nakiroh maka kedudukan jumlah itu adalah naat bagi isim nakiroh itu sendiri apa itu rumusan aku aku banget sampai kiamat itu gak berubah kalau ada jumlah baik fi'aliyah maupun ismiah jatuh setelah isim ma'rifah dia hal kalau ada jumlah baik itu fi'aliyah maupun ismiah jatuh setelah isim nakiroh dia naat nah jadi ambatatnya ini kedudukannya adalah sebagai naat untuk kata habbah habatin berarti selain dia menjadi mudhaf ilaih untuk ma'athali dia juga menjadi man untuk ambatat gitu kalau dilanjut sabah jadi apa kedudukannya oh jadi ma'pul posat ma'pul bih ma'pul bih dari anbatat dan dia mudhaf mana mudhaf ilaihnya sana bila kenapa tidak sana bilih layan sorif kenapa tidak munsorif karena wazan ma'paila karena wazannya ma'pail disebut siroh muntahal jumuh kalau pertanyaannya bagaimana cara melihat bahwa dia siroh muntahal jumuh jawabannya jika suatu jama dalam suatu jama ada dua huruf atau tiga huruf di belakang alif kalau disini huruf ba dan lam dua huruf terletak di belakang alif bisa juga tiga huruf dalam contoh yang lain terletak di belakang alif maka jama ini dinamakan jama muntahal jumuh dan dia huruf artinya tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh maka ila maka ilu dan ini contoh begini banyak sanabil jama dari sunbulah sanabil jama muntahal jumuh sundukun sonadiku bustanun basatinu risalatun rosailu musfurun asafiru masalatun masailu selain dari sanabil masjidun jamaahnya apa masajidu intinya jangan ada tanwin madrosatun madarisu ada dua huruf di belakang alif gak boleh madarisun madarisu kalau pakai alif lam dan ada penyebab dia kasroh baru boleh kasroh muncul dahaltul madarisah dahabtu ilal madarisi itu boleh karena sudah ma'rifah dimakrifatkan baik ma'rifah karena aliflah ma'rifah karena idofah intinya ketika wazan mafa'ilu atau mafa'ilu itu sudah ma'rifah baik dengan penembahan aliflah maupun karena ia diidofahkan maka hilang keadaan roi rumun sarifnya gak berlaku boleh menerima kasroh lagi maka kalau roi rumun sarif apapun itu walaupun di luar dua si roh ini pokoknya kata yang semula tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh ketika ia ma'rifah karena diidofahkan maka berubah dia sudah boleh menerima kasroh dan sudah boleh ditanwinkan maka ketika kita berniat kalau itu ramadhani hadih sanati lillahi ta'ala baru benar kalau ramadhanah boleh juga asal hadih sanati gak boleh ramadhanah hadih sanati salah bagaimana bisa ramadhanah hadih sanati yang boleh itu ramadhani hadih sanati atau kalau mau tetap bertahan ramadhanah hadih sanahnya berubah menjadi zaraf an ada ifar bi-shahri ramadhanah hadih sanata lillahi ta'ala itu selanjutnya fi kulli sumbulatim mi'atu habbah fi huruf jar betul kuli isim majrur betul ya betul apa kedudukannya jadi mubtada akhar pasat oke mi'atu mubtada mu'afar fi kulli khabar muqaddam apa hubungan mi'atu dengan habbatin mi'atu mudaf habbatin dapun raih mi'atu mudaf dan habbatin mubafun ilaih oke wa'allahu yudha'ifu limai yasha apa kedudukan kata allahu Allah mubtada khabarnya yudha'ifu yudha'ifu betul sekali khabar ini wujudnya jumlah ya jumlah fi'aliyah karena dia fi'il mana fa'il dari yudha'ifu mustatir hua fa'ilnya bamir mustatir takdir takdir hua limai yasha jar majrur jar majrur betul yasha'u fi'il mudor ya fi'il mudor ada fa'ilnya yasha'u pertanyaannya fa'ilnya ada apa tidak dan kalau ada mana bamir mustatir takdir hua bamir mustatir takdir hua hua kalau begitu yasha'u jumlah atau bukan jumlah apa kedudukan jumlah ini sekarang ada yang jawab dia sudah jumlah fi'aliyah sekarang kan karena terdiri dari fi'il dan fa'il kan emang mannya itu apa majrur dari li tadi kan majrur dari li betul ya tapi man sendiri isim atau bukan isim ya isim apa kalau man ini tahu terjawab maksudnya isimnya apa dia maka gampang untuk tahu yasha'u nanti isim apa mausul mausul betul man disini adalah isim mausul kalau begitu yasha'nya jumlah tusila benar jumlah tusila itu tidak mempunyai kedudukan apa-apa la mahal laha minal ya rab cuma jumlah tusila saja selanjutnya wallahu wasi'un alim allahu muptada ya muptada wasi'un khobar apa khobar muptada khobar muptada alimun khobar juga ustaz khobar kedua alimun khobarul muptada al-thani khobar kedua untuk muptada sebelumnya jadi sama-sama khobar wasi'un alim itu wasi'un khobar yang pertama dan alimnya khobar yang kedua kembali ke tadribat sebutkan kata-kata atau ungkapan yang menjadi muptada dan khobar pada ayat 262 di atas yang diminta dari kita menentukan muptada dan khobar nya saja enggak yang lain-lain coba cari muptada al-ladhina apa itu sebagai apa dia muptada oke cari khobar nya menentukan khobar dari al-ladhina al-ladhina sudah tadi muptada iya jawabannya iya jawabannya iya jawabannya sebagai khobar nya adalah lahum ajruh jadi berpikir tentang muptada dan khobar agar gampang menentukan selain penelusuran terhadap kata juga terjemahnya juga sedikit banyak kalian mesti tahu karena juga nanti akan menentukan intonasi terjemahnya jadi gini al-ladhina yuskid kuun amwa wala adal lahum ajruh orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah kemudian mereka tidak menyertakan apa yang mereka infakkan itu tindakan mengungkit-ungkitnya dan tidak juga menyakiti hati orang yang menerimanya maka bagi mereka nah gitu lah pahala khusus di sisi Tuhan mereka balasan khusus balasan baik yang khusus di sisi Tuhan mereka jadi lahum ajruhum itu menjadi khabar dari mubtada alladhina yunfiqun pertanyaan yang ketiga sebutkan kata-kata atau ungkapan yang menjadi mubtada khabar na'at pada ayat 263 kita diminta menentukan tiga hal mana khabar mana na'at tentukan mana mubtada kawlun kawlun gitu ya khabarnya mana khairun bukan ristad nah itu yang tepat khairunnya itu yang menjadi khabar dari kawlun kalau ma'ruf jadi apa kedudukannya disitu na'at na'at jadi ma'rufun bukan khabar mubtada ma'ruf itu na'at untuk kawl kawlunnya itu mubtada dan dia man'ud ma'rufnya na'at wawnya waw apa itu namanya wawul afi kalau wawnya wawul afi ma'ufiratun jadi apa disitu ma'ufirah jadi apanya wawnya wawul afi kalau begitu ma'ufiratun menjadi maktuf maktuf kalau ma'ufiratun menjadi maktuf mana ma'uf wawnya wawul afi ma'ufiratunnya menjadi maktuf saja kawlun tadi kedudukannya sebagai apa mubtada kalau begitu mubtada boleh boleh nakirof boleh boleh berarti kan kalau nakirof contohnya ini katanya mubtada pertanyaannya kapan mubtada nakirof dibolehkan biasanya kan ma'rifah ternyata boleh nakirof contohnya ini tapi kita perlu tahu kapan mubtada itu boleh nakirof seperti ini jawabannya mubtada itu boleh nakirof apabila mubtada itu muatannya doa permohonan atau pengharapan boleh ya contohnya yang lain salamun alaikum bima sobartum fani'am ma'uk baddar ada ayat yang berbunyi begitu dalam surah al-ra'ad salamun alaikum bima sobartum fani'am ma'uk baddar salamun alaikum salamun mubtada alaikum jar majlur sobar mubtada karena dia menjadi dia nakirof tapi dia menjadi mubtada ada syarat ada na'at gak disini ma'rufun na'at dari ma'rufun ma'rufun betul na'at untuk ma'ufirah bukan dia ma'atuf airun itu menjadi khobat atau yatba'uha menjadi apa yatba'uha yatba'u yatba'u mana fa'ilnya yang menjadi fa'ilnya adalah al-adha adhan adha di ujungnya itu itu yang menjadi fa'il dari yatba'u berarti kan jumlah jumlah apa namanya fi'liyah apa kedudukan jumlah fi'liyah ini tadi udah ini namanya na'at karena ada jumlah jatuh setelah nakirof yang mana nakirof todakotin kalau ada jumlah jatuh setelah nakirof maka jumlah itu menjadi na'at kalau ada jumlah jatuh setelah ma'rifah maka jumlah itu menjadi ma'al terakhir wallah waniyun halim Allah mubtada waniyun menjadi apa kobar halimun menjadi apa kobar kedua kobar kedua oke sampai disini cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh